Dan tak hanya di daerah-daerah lain, kenaikan harga komoditas cabai, bawang merah, dan juga bawang putih ini juga terjadi di Jakarta. Ya, dan kita akan menyimak kabar dari reporter TV One, Femi Nugraha dari Pasar Induk Ramadjati, Jakarta Timur. Nomor berapa harga per kilo ya, Pak? Kalau saat ini, dari ini ya Rp38.000, Rp37.000. Iya, harga biasanya berapa? Kalau semenurut harga biasa kurang dari seminggu hari ini tuh ya stabilnya Rp30.000. Mahal sekali ya, Pak? Karena mahal itu karena ya sebagian, yang daerah panen itu ada yang menurangin gitu. Daerah panu wangi rada kurang, jadi rada lagi gitu. Gitu, oke. Ya, pemirsa memang harga komoditas pertanian saat ini, seminggu belakangan ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Seperti contoh adalah cabai merah baru saja itu, baru saja mengalami kenaikan hingga 30 persen. Yang lebih spektakuler lagi adalah harga bawang putih yang mengalami kenaikan hingga 100 persen. Kita akan tanya kepada salah satu pedagang bawang putih di sebelah sini. Iya, Bapak. Dengan Bapak siapa, Pak? Pak Jianas. Pak Jianas. Harga bawang putih sekarang di pasaran selain berapa, Pak? Rp. 55.000 kacing, Rp. 50.000 konan. Rp. 50.000 konan. Itu biasanya harga nomornya berapa, Pak? Harga nomor itu kalau pertengahan bulan 12 itu cuma Rp. 25.000 sama Rp. 30.000. Kalau pasokan ini kan dua-duanya lokal atau bagaimana, Pak? Itu semua salah satu lokal, salah satu impor atau bagaimana? Impor Cina. Impor Cina. Dua-duanya Cina? Cina. Kalau barang lokal, bawang lokal masuk, Pak? Bawang lokal masuk cuma sangat kecil sekali, cuma contohnya seperti ini. Jadi untuk hasil panen di kita, sekitar 10 persen mencukupi kebutuhan konsumen negara kita. Jadi tidak begitu banyak ini juga ya, Pak? Yang banyak barang impor. Nah ini sebelumnya kan harganya sangat murah ya, Pak? Kemudian bagaimana dengan omset harian, Pak? Omset kami sangat-sangat menurun, bahkan bisa 30 persen dari biasanya. Biasanya, Pak, berapa? Ini satu hari, kami menjual berapa kilo? Penjual sehari sampai 800 kilo. 800 kilo. Sekarang paling lebih banyak, paling sekitar 300 kilo, itu lebih kurang. 300 kilo itu dalam satu hari? Penurunannya sangat luar biasa. Keluhan pembeli, Pak? Keluhan pembeli ya sangat-sangat keberatan. Biasanya mereka itu bila beli seberapa, sekarang paling comotan aja ya 2.000-3.000 rupiah. Biasanya 1.000 rupiah itu bisa buah masa, sekarang 3.000 pun sudah tidak cukup. Kondisi ini dirasakan sudah berapa lama? Bapak, menurut penurunan omset harga naik? Satu bulan belakangan ini. Satu bulan belakangan? Jadi yang, tapi kalau untuk kenaikan yang luar biasa, berapa minggu? Satu minggu ini sangat-sangat tinggi naik. Bahkan mencapai 100 persen lift. Terima kasih banyak, Pak Anas. Harapannya terakhir nih, harapannya kepada pemerintah apa nih dengan kenaikan harga yang luar biasa ini? Dengan kenaikan harga ini kami mohon kepada Bapak Pemerintah, khususnya Menteri Pertanian, yang luar biasa menanam bawang ini di bumi kita sendiri. Dan kedua, untuk Menteri Perdagangan, setelah petani menanam, tolonglah petani untuk menjualkan kepasaran agar tidak dikendalikan oleh para tengkulak-tengkulak yang berduit, sehingga juga menyaksimen yang syarakan rakyat. Tapi khususnya kami mohon kepada Bapak kami, Bapak Presiden, untuk betul-betul memperhatikan rakyat kami tentang kedua komuniti ini, Bapak Putih, Bapak Merah, Cabai Merah, dan sebagainya. Inilah tugas Bapak kami, mengharapkan sangat ketiawain Bapak dalam mengurus kami. Oke, terima kasih Bapak Anas. Dan pemirsa memang itu tadi, kenaikan harga tidak hanya dirasakan oleh penjual cabai, tapi juga tidak hanya penjual bawang, bawang mewarah pun juga mengalami kenaikan hingga Rp45.000. Jadi harga biasanya mereka bisa menjual di bawah Rp20.000, saat ini mereka tidak mampu lagi untuk menjual itu. Otomatis omset mereka pun mengalami penurunan. Dari Pasar Induk, Ramadjati, Feminugraha, Dwi Kustantio, TV One mengabarkan.